Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh disini kita akan mempraktikumkan untuk praktikum biokimia untuk topik lipid nanti kita praktikumkan ada 4 subtopik yang pertama uji kelarutan lipid yang kedua uji kejenuan lipid yang ketiga uji hidrolisis lipid yang keempat uji kandungan kolesterol kita tahu tentunya lipid kita perlukan di dalam tubuh untuk berbagai macam metabolisme yang paling umum yaitu pembentukan di diesel, kemudian pembentukan kolesterol dan macam-macam banyak ya kemudian di alam ada beberapa jenis lipid ada lipid jenuh dan lipid tak jenuh semuanya nanti kita praktikumkan untuk mengenalkan kepada anda semua terkait lipid yang pertama kita lakukan percobaan tentang uji kelarutan lipid disini ada berbagai macam pelarut yang nanti kita uji kepada contoh lipid disini ada minyak zaitun disini pelarutnya kita punya klorofum kemudian ether aquades dan Na2CO3 nanti kita lihat bersama bagaimana sih lipid itu kalau kita campur dengan bagaimana macam pelarut ini apakah larut atau tidak yang pertama kita uji dengan menggunakan larutan klorofum sambil dibuka buku petunjuk praktikumnya halaman 34 ya kita siapkan 4 tabung reaksi masing-masing diisi dengan 2 mili pelarut yang pertama kita coba pelarutnya klorofum ya diisi 2 mili menggunakan pipet ukur selamat menikmati selamat menikmati 2 mili klorofum kita uji apakah lipid itu larut ada pelarut klorofum nomor langkah kedua teteskan satu tetes minyak sampel minyak sebanyak satu tetes dilihat dilihat apakah dengan klorofum itu minyak tersebut larut artinya kalau kalau anda semua lihat kan minyak kalau dengan air kan membentuk dua lapis disini apakah minyak itu dengan klorofum membentuk dua lapis kalau diamati saya dekatkan tidak ada lapisan minyak berarti minyak dengan klorofum itu larut yang kedua kita coba dengan pelarut ether sama ya isi tabung reaksi dengan dua mili pelarutan ether kita teteskan dengan satu tetes minyak berapa tetes juga tidak apa-apa untuk melihat apakah ada terbentuk lapisan pertama-tama tadi minyaknya mengisah berada di bawah kemudian setelah dikocok minyak akan larut tidak membentuk lapisan kelihatannya mas tidak ada lapisan minyak berarti terlarut dengan terlarut ether selanjutnya dengan aqua base dikocok 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 tambahkan 2 mili apa deh menambahkan beberapa tetes minyak kita buka bisa dilihat setelah kita kocok minyaknya tidak tercampur artinya tidak melarut bagaimana dengan pelarut natrium karbonat selanjutnya untuk pelarutan di dalam pelarut Na2CO3 atau natrium karbonat kita coba tambahkan 2 ml larutan Na2CO3 kita tambahkan beberapa tetes minyak kita lihat pertama ini membuat lapisan kemudian kita kocok kelihatan larut apa anda tidak ya ada lapisan diatasnya lapisan minyak oke itu hasilnya silahkan dicatat di dalam buku petunjuk praktikum di tabel halaman 34 hasilnya tadi bagaimana dengan klorofum larut apa tidak kalau larut ya tulis larut dengan ether larut apa tidak dengan akwades larut apa tidak dengan natrium Na2CO3 larut apa tidak nah nanti kita diskusikan pada saat sesi diskusi ya kan tentunya tentunya sudah tahu macam-macam pelarut ada pelarut polar non polar dan semi polar ya kan perhatikan itu sehingga nanti minyak yang kita kenal itu sifatnya apa polar apa non polar cukup untuk uji kelarutan minyak selanjutnya uji kejenuan minyak oke selanjutnya kita lakukan uji kejenuan lipid di alam atau di lingkungan itu ada dua macam lipid ya kan lipid jenuh dan lipid tak jenuh ya atau asam lemak jenuh dan asam lemak tak jenuh asam lemak jenuh itu bersifat non esensial yang mana dapat disintesis oleh tubuh kita sedangkan asam lemak yang jenuh bersifat esensial atau tidak dapat disintesis di dalam tubuh sehingga tubuh memerlukan asam lemak ini dari luar contoh yang asam lemak tak jenuh minyak goreng minyak goreng minyak zahitun karena mempunyai sifat cair di dalam suhu ruang sedangkan minyak asam lemak yang jenuh itu diperoleh dari sumber-sumber hewani ya karena tadi ya diproduksi dalam tubuh karena dan sifatnya pada suhu ruang itu bersifat padat kaya contohnya mentega nah kita uji apakah mentega itu termasuk asam lemak yang jenuh dan minyak zahitun tadi ya ini minyak zahitun apakah termasuk asam lemak yang tak jenuh kita buktikan dengan direaksikan dengan iodium iodium ya iodium itu biasanya untuk uji karbohidrat ya tapi untuk uji lemak kejenuar lemak ini iodium dapat dipakai tandanya kalau lemak itu tak jenuh nanti warna iodiumnya memudar yang semula dia tak larut nanti sedikit melarut atau bahkan sampai memudar sedangkan asam lemak yang jenuh atau lemak jenuh jika ditambahin dengan iodium maka akan tidak saling campur iodium tidak bisa bereaksi dengan asam lemak yang jenuh kenapa kalau bisa begitu asam lemak yang jenuh itu rantai yang lebih panjang rantai asam lemak yang lebih panjang sedangkan yang tidak jenuh relatif lebih pendek ya kita buktikan dengan penambahan iodium beberapa tetes saja ya tes 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 kita coba aduk sedikit dengan pengaduk kita putihkan kelihatan ini yang yang ya tadi warna iodiumnya mulai memudar dan tercampur sedangkan 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 mentega iodium tidak bisa campur mentega tidak bisa campur dengan iodium warna iodiumnya juga tidak memudar tetap kuning coklatan gelap sedangkan yang dengan minyak zaitun warna iodiumnya sedikit sedikit memudar menjadi ke arah lebih kuning ini untuk uji kejenuan sehingga hasilnya kalian tulis di buku praktikum pada tabel pengamatan ketika ditetesi dengan iodium apa yang terjadi dengan warna iodiumnya yang minyak zaitun tadi memudar yang mentega tidak memudar warnanya tetap kuning coklatan sedangkan minyak zaitun coklatnya mulai mudah menjadi ke arah kuning silahkan disimpulkan nanti kita bahas pada sesi diskusi selanjutnya uji hidrolisis lipid lipid strukturnya itu triglycerida kalau kita hidrolisis artinya dipecat itu nanti akan menjadi asam lemak dan gliserol asam lemak itu rantai lipidnya itu terpisah sifatnya polar larut air dan gliserol juga larut air nanti kita buktikan dengan cara buku halaman 237 ada AOH kemudian ada etanol dan akuades kemudian minyak goreng itu sendiri siapkan elemeyer dan penangas api bungseng di dalam elemeyer diisi dengan 5 mili minyak goreng kemudian ditambahkan etanol 12,5 disini sudah saya tambahkan etanol 12,5 dan NaOH yang sifatnya masih padat ya ditambahkan kemudian dipanaskan sampai mendidih selama 15 menit tutup bagian atas dengan kemudian 12 arloji jika terjadi nitrolisis antara minyak atau lipid tadi dengan NaOH nanti menghasilkan asam lemak dan gliserol reaksinya nanti NaOH akan berikatan dengan sisi asam lemaknya menjadi garam asam lemak dan OH mengikat gugus gliseridanya menghasilkan gliserol 3 gliserol nah kedua hasil tadi nanti kalau kita uji dengan penambahan aquades itu larut apa enggak ya dengan aquades kalau larut berarti proses hidrolisisnya berjalan sempurna proses hidrolisis itu juga terjadi di dalam tubuh kita ketika lemak itu bertemu dengan cairan-cairan di dalam saluran cerna disitu ada HCL kemudian ada enzim lemak itu juga mengalami hidrolisis terpecah yang tadinya triglycerida terpecah menjadi garam asam lemak dan gliserol kan enggak ada NOOH di dalam saluran cerna proses hidrolisis di dalam saluran cerna itu dibantu dengan cairan empedu ya cairan empedu itulah yang nanti memecah lipid yang kita makan sehingga menjadi garam-garam asam lemak dari kalau bertemu dengan empedu itu yang nanti larut air dapat diserap oleh tubuh dan adanya hasil dari hidrolisis tadi menghasilkan griserol juga dapat diserap oleh tubuh ya kita tunggu sampai mendidih ini kalau kita lakukan reaksi hidrolisis lemak di lab dengan cara pemanasan dengan reaksinya lama ya kan itu kalau di lab nah kalau di tubuh kita proses hidrolisis itu berjalan cepat dengan adanya bantuan enzim enzim untuk pendegradasi lemak yaitu enzim lipase ya dan dibantu oleh garam-garam empedu kalau di kalau di ilmu kimia ini reaksinya dikenal dengan reaksi penyabunan ya penyabunan minyak kalau ditambah NaOH itu terjadi hidrolisis membentuk sabun sabun-sabun yang kalian pakai itu dibuat dari minyak ditambah dengan NaOH menghasilkan sabun nah di dalam tubuh ya nggak mungkin ada reaksi penyabunan seperti ini ya kan hidrolisisnya tadi dibantu dengan enzim dan garam empedu jadi nggak ada NaOH istilahnya tetap reaksi hidrolisis penyabunan kalau di lab di tubuh reaksi hidrolisis ini sudah mendidih bisa dilihat kita tunggu selama 15 menit atau NaOH-nya itu kira-kira sudah berkurang artinya NaOH-nya itu sudah bereaksi dengan lemak-lemak yang ada di elemayer itu ya ini proses hidrolisis berlangsung bayangkan kalau hidrolisis itu di tubuh itu kayak gini kita di atas kompor begitu ya untuk setelah kita makan lemak makan bule makan makan soto yang banyak lemaknya itu itu harus dipanasin di atas kompor begitu kita untuk melangsungkan proses hidrolisis tidak ya sehingga di dalam tubuh kita itu cukup dengan bantuan enzim dan garam empedu untuk menghidrolisis lipid menghasilkan garam asam lemak dan gliserol kita tunggu ini proses pelaku proses pemanasan dan pendidian sudah berlangsung 15 menit kita lakukan selanjutnya kita cek kesempurnaan reaksinya dengan cara kita ambil di dalam sini 3 ml kira-kira aja 3 ml dicampur 3 tetes dicampur dengan 5 ml aquades di dalam tabung reaksi di dalam すi di dalam si 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 Terima kasih. Terima kasih. Tidak ada butiran minyak, artinya terlarut. Minyak yang ada di elemeir tadi sudah terhidrolisis. Sudah terhidrolisis menjadi garam asal lemak yang larut air dan gliserol yang larut air. Ini buktinya. Selanjutnya, nomor 4 ya, kita uapkan sisa dari etanol. Kita uapkan, kita panaskan sedikit sampai menguap semuanya etanol. Nah, proses penguapan etanol ini nanti, yang nanti membentuk gumpalan sabun. Yang sabun kalian kenal di kamar mandi itu, ya dari situ. Ini, di uapkan etanolnya. Nanti ini menjadi padat, memadat. Oke, tahun selanjutnya kita, tadi sudah menguapkan etanol. Semua etanol sudah menguap semuanya. Kemudian kita dinginkan jadi padat seperti ini. Ada padatan yang terbenar. Kemudian kita uji. Artinya, ini kan padatan, ini ibarat sabun. Terus kita tambahin air. Apakah nanti larut apa enggak sabun yang terbenar. Kira-kira 75 mili. Kita aduk. Lihat ada busa-busa ya, jadi terbentuk sabun. Ini busa-busa sabun. Dan, ternyata larut ya. Sedikit demi sedikit, tadi sabunnya itulah. Kalau di dalam tubuh kita ya, enggak membentuk sabun gumpalan tadi ya. Kalau membentuk ya, nanti bahaya tubuh kita ya. Tidak. Dalam tubuh, metabolisme. Lipid tadi, trulisis lipid tadi. Asam lemak yang terbentuk dan gliserum yang terbentuk. Itu asam lemak tadi, fungsinya nanti banyak. Di metabolisme tubuh kita. Masuk ke dalam siklus kret kan untuk membentukkan. Itu kan butuh asam lemak ya kan. Sisanya, griserol dan asam lemak sisa. Nanti disimpan dalam bentuk kolesterol. Kolesterol. Ada HDL. Ada PLDL. Ada LDL. Itulah yang menyimpan sisa metabolisme dari lemak tadi disimpan dalam bentuk kolesterol. Kolesterol yang nanti kita uji kolesterol dalam darah itu menggunakan alat fotometer untuk uji kandungan kolesterol di dalam darah. Selanjutnya uji kandungan kolesterol di dalam darah. Ini lalut semua sabun yang terbentuk tadi. Artinya proses hidrolisis tadi kan menghasilkan garam asa lemak dan gliserol yang lalut air. Itu tadi proses hidrolisis. Oke. Selanjutnya kandungan kolesterol.